PDI Perjuangan Sodorkan nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi Ketua Otorita IKN Sekjen Hasto Kristianto menyebut Ahok memenuhi kriteria yang diperlukan Selain Ahok, nama-nama lain seperti Bambang Brojonegoro, Azwar Anas, dan Tumyana juga sempat masuk ke dalam radar calon pemimpin Ibu Kota Baru Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap sejumlah kriteria calon pemimpin Ibu Kota Baru Nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Sosial Triris Maharini pun muncul dalam bursa calon pemimpin IKN Keduanya memang berlatar belakang arsitek dan berpengalaman memimpin daerah Di sisi lain, Perwakilan Aliansi Borneo Bersatu meminta agar Presiden Jokowi menunjuk putra daerah menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara Ini disampaikan mereka saat melakukan audiensi di Komisi 3 DPR Kamis 27 Januari 2022 Hal serupa disuarakan Wakil Ketua DPD Mahyudin Kualitas orang lokal Kalimantan itu juga tidak kalah dengan orang-orang dari Jakarta Orang Kalimantan itu karakternya, karena saya orang Kalimantan, orangnya sangat welcome terbuka sama semua orang Nantinya, Kepala Otorita IKN ditunjuk langsung oleh Presiden tanpa persetujuan DPR Kepala Otorita IKN Nusantara ini adalah Satuan Pemerintah Khusus setingkat Menteri Ia menjabat selama 5 tahun dan dipilih langsung oleh Presiden Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih sudah menonton!